Kenapa anak-anak muda sekarang suka pengajian Gus Idam itu kira-kira kenapa? Ya memang suasananya menyenangkan Gus itu kan ya Orangnya nggak terlalu panatik Sabar dalam menangani anak-anak itu Dan anak-anak suka ya, apadah yang marah dipanggil karena anak muda Seperti yang cinta sekarang rumah sekeliling Ada uang abang sayang itu Buka, dua didi, silahkan ke bawah ngeri Ke bawah laki-laki dior, nggak kentang jawab, tembak mati Ngenyang-ngenyang juga kurang acar ya Masa barangnya uang, aku masih ngomong Barangnya goro Bukan kari uang tum tum nih Eh kata-katamu biaya setiap air mata dan muda ya Gus, jangan pernah menyakiti jika lo tak ingin disakiti Terus, terus, terus Gus Karena setiap tetes air mata akan mencari karmanya Oke Terbaik Baik, baik Gus, andai setiap kelahiran kita boleh memilih muda foya-foya Tua kaya raya mati masuk surga Perfikur sempurna Tua kaya raya mati masuk Ehm, yang penyelan harapkan dari Gusidham apa sebetulnya? Gusidham pernah datang ke rumah Mbak Mei? Belum Oh belum Repot lah, scoran Just book Saya maklum Iyai memang tetapi janji mau itu Oh salat bareng bodek tamak adek ini Masjid nurur dao Oh janji sama adil ada janji memang oke yang penyelan harapkan dari kusidam apa sebetulnya Hai yaitulah Mas harapan saya kedepannya lebih baik lagi kan kusidam udah sangat baiklah lebih baik lagi banyak support dari orang-orang dan yang belum ngaji itu ngaji lah ngaji lo tombol hati nganti ayam pikir utang pikir uang nanti dulu yang penting betul loh kata kus kalau hari-hari kita selama ini ibaratnya mau penggainnya mau nolong manjing lho luangkan dua hari itu itu salawat tanda ngaji karena ya ingatlah kita saat-saat bakal mati loh Mas sholati kan gitu kalau sholati ingat adik kututu selengan mati itu kewajiban lalu kita cari kerja ya memang itu kita butuh makan betul-betul ya kerja ya ibadah ya ibadah ya kerja jangan cuma tapi bagi orang memang bagi orang enggak punya itu ibadah itu juga sulit kadang rame-rame nah dagang ditinggal tapi Allah itu adil nggak ada waktu yang tertuang betul-betul ada Rizky yang tertukar nolong Mbak Mei sebetulnya kenapa anak-anak muda sekarang suka pengajian kusidam itu kira-kira kenapa ya memang suasananya menyenangkan gusik kan yuk orangnya i nggak terlalu panatik sabar dalam menangani anak-anak itu enggak suka apa daya marah dipanggil karena muda kita itu kan anak-anak kita suka nyapong gusik memang yo dia disini karena masih muda lagi anak-anak kan memang anak-anak muda sekarang itu cocok lah ya cocok jadi untuk anak-anak muda istrinya itu memang sangat cocok lama tetap ngembangnya banyak sekali mas betul-betul itu sebelah ST nyel ya artinya apa mbak banyak nggak tahu tuh banyak nggak tahu sabi tahu baik ST nya saya sudah tahu banyaknya itu apa nyanya itu ya saya juga kurang tahu atau mungkin ini memang untuk galak golongan yang seperti kita-kita saya sudah nyel apa adanya mungkin ya mungkin ya aku bayangin itu ya mungkin nyel itu apa adanya itu loh saya ambil mas saya berkira-kira ini nyel itu memang apa adanya orang kata-kata nyel itu biasanya kalau mau ngopi lah habis kopi reng lah habis ngopi reng lah habis ngopi reng nyel serenek campurannya mungkin ada lagi istilah apa dekeng ini pusat itu apa tekan pusat itu kan yang di atas Oh tu Allah Allah maksudnya bukanya gusidam itu kan ya kedua oke untuk corongan nustar lebih oke jadi tekanan pusat itu ya tekanan Gusti Allah kalau ngaji sama Gusti kan gitu ya ngaji itu kan cuman tangga menuju surga mas terbikutu heaven ngaji itu tangga ngaji surga tapi gitu heaven oke kemudian ada garangan jadi dah ya garangan itu istilah garangan itu apa ya anak-anak muda lu anak-anak muda anak-anak muda yus kaku hehehe kembet garangan ya kembacil-kembacil yang biasa nindik kos-kosan yang aku kok panggil sayang dia kok panggil sayang nah sekarang kan gitu ya kayak sekarang memang gitu Mas kalau pacaran aku kok panggil sayang dia kok panggil sayang pacar itu orang sekarang itu kelihatannya pedula remeh Mas saya itu ngamen tuh banyak dua kali seginya banyak jendok risiko luas ke dua bujuku aku aku kuat ya hehehe karena sekarang kan enggak mau sengsara lu masih banyak-banyak kecil-kecil garangan-garangan itu mananya itu ya kalau wong itu kok itu datang semua aja makanya makanya dia itu suka semuanya kan ada teman-teman ada yang kita waktu ngaji tahu aku aku kerja aku ngamain diteketin ngale perko kita siapa dan saya selalu lagi sama yang ibunya yang punya Mayangkara itu loh yang punya Mayangkara grup ya pun ini itu yang punya SBPU ini ya apa kemarin itu saya dirangkul sana diajak om-om padahal orang lain ini mandang kita apa-apa mas-mas dalam mobilnya berhenti di pinggir di jalan ini orang besar mah jika orang jika benar-benar melihat No saya selalu terima kasih banyak manja juga dibagi berhasil kasih uang itu sudah mengeneng-enengin sayangannya juga saya bagi bagian masuk bagian memang kita itu kan lainnya dari keluarga yang biasa saja ini orang yang rumahnya di belakang kan memang jalan sempit Thomas nggak ada mobil bisa masuk ya orang kelas bawah oke terakhir Mbak May ada nasihat-nasihat buat anak muda buat siapa saja Mbak May nasihat yang baik dari Mbak May nasihat yang baik sebelum kita inginnya kita kita harus bikin akan atau kalau kamu laki-laki lo lihat ibumu juga perempuan karena ada anak sekarang yang saat damai aja saat suka-suka pertama saat kita minta pertanggung jawaban lah akhirnya Hai kasihan kelam mencinta sekarang mas kling ada uang abang sayang minta lu buka dua didi cipelas waktu bawah ngeri kebal lagi door gak kentang jawab tembak mati nari tuh bawah didi dor ya 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 nah lah ya minta mau buka belah mas aku ini telat Oh nggak tanggung jawab sekarang ini resikonya banyak loh anak-anak maka pesan buat cewek apa nih? pesan buat, udah nyanyi mau ngakui kalau di di perempatan itu di kata-katain orang ayo ngelakuin, ngasak ngenyang-ngenyang bareng ngelakuin ya tidak bareng ngelakuin itu ini di luar ngelakuin itu mau itu biar terhindar dari dosa ngelakuin ini mau ngelakuin itu kamu mau ngasih, gak mau ngasih, gak apa-apa tapi jangan ngenyang-ngenyang juga, kurang ajar ya? nah, maka barangnya uang, aku masih ngelakuin barangnya goreng, gak ada uang di tempat barangnya goreng? barangnya goreng, eh, dipanuhi ada butirin aja ya aduh ya, lu ngamain, cobalah-cobalah itu ya iya, aku mau ngasih, aku masih ngelakuin oke, kalau pesan-pesan lagi nih, untuk misalnya umat islam nih, dalam bodi sekarang ini umat islam Mbak May pesannya apa harusnya supaya selamat dunia akhirat supaya kita ini bisa sabar iya, bersabar kayak rangkul lah yang belum apa ya, yang mesti seperti Mbak May jangan dibenci mereka kalau bisa kita rangkul peranlan untuk menuju jalan kebenaran orang seorang kan enggak tau mas orangnya yang merasa sudah gak ngangung, gak didekati sama sekali gak dibantu, malah dilok-lok nih jadi orang itu kan down down lah, terus ngampung di gede, ngangung akhirnya dia terjerumus kalau misalnya di capelek kalau misalnya di capelek tapi jangan, janya dirangkul mau apa, diajak ngaji, diajak saya tuh kalau punya teman itu gitu saya ya anak-anak yang bertatu ini apa yang murah getun sementara kita lo kumpulan titik bingung nambah ini lo kalau lo raih kok di urak-urang menyesal mas, banyak yang menyesal ingat mungkin lo wajah kita titipan lo semua lo adik bunda titik bingung kok malah kok urak-urang ganteng di geng di luak lo ganteng di buka ganteng di buka neng kona lo pertemuan-teman apa lo teman lo jomprong-jomprong ganteng di buka ganteng di buka ganteng di buka di belakang lu mau cak apa lo atau keantara kita yang banyak yang gak suka daripada yang suka oke kalau pesan untuk pesan untuk orang-orang yang sedang di uji misalnya kemiskinan susah apa supaya kuat juga ya kita itu jangan memandang ke atas ganteng yang itu pandang di bawah banyak orang yang lebih putih putih daripada kita banyak orang yang saat ini dia belum makan dia belum kita harus bersyukur pada Allah atas apa yang diberikan pada kita lihat ibu ini dari lahir matanya gak kelihatan susah kan kita yang dikasih gini enak sayang harus bersyukur ya harus bersyukur ya jadi jangan mandang atas ya untuk orang iya jangan mandang atas seperti kita punya ilmu sebaiknya kan merunduk iya 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 ya ilah mengandang lo mas soro no wah mengandang kayak mendasmu kayak satu kuopopo mulai koyone aja biro iya iya bagi sana orang makan banyak orang makan yang bagi kita lo udah mahal 25 ribu sana makan aja itu biasa itu bagi kalangan atas kalau kita orang gak punya itu disukuti kalau pesan bagi orang kaya bagi orang kaya yuk yang sudah kaya berbagilah karena dengan berbagi itu lo indah itu jalan kita so mati lo yang ditanyakan apa amalan amalan kebaikan sholat dan bukan apa-apa ingat jika itu gak kamu bagikan kamu kasihkan keluarga kamu kasihkan anak dimakan ketih dan di daging daging masih sudah 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 karena ada orang yang tidak punya harusnya luri juga ya iya oke siap Mbak Mei luar biasa waktunya ngobrol-ngobrol sama kita mudah-mudahan yang kita obrol ini membawa nasihat yang positif-positif buat siapa saja lah ya mas diunjuk loh oke jadi memberi inspirasi untuk kita jangan menyerah orang yang susah jangan menyerah hehehe orang yang kaya harus mau berbagi iya no gak punya ilmu harus ngaji ya iya no ngaji cari bekal ya terima kasih sekali lagi Mbak Mei saya berjanjaitan dari rumahnya Mbak Mei di daerah Pakunden Blitar Jawa Timur mengucapkan selamat menyaksikan video-video kita ini nanti kita upload untuk anda semua sekali lagi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih